Tak terelakkan lagi, pertarungan Luffy, Zoro, dan Gorosei Saturn pun berkecamuk. Berikut ini adalah spoiler One Piece lengkapnya. Sebelumnya saat Luffy berusaha kabur dan menjauh dari Kizaru dan Gorosei Saturn. Tapi itu tak berhasil pertarungan pun terjadi antara mereka. Kizaru kewalahan dalam menangani Luffy dengan gear 5 yang digunakan saat ini. Kita ketahui bersama saat perang Marineford, Kizaru merasakan sakit terkena tendangan dari Marco. Saat itu Marco hanya komandan dari bajak laut, Shirohige. Saat itu juga Kizaru harus mengangkat tangannya saat dihadapkan senjata oleh Ben Beckman. Lantas pada pertarungan kali ini, Kizaru tidak mampu mengimbangi kekuatan Luffy dalam mode gear 5. Saat itulah Gorosei Saturn datang dan Luffy langsung mengetahui jika aura haki yang kuat dari bapak tua berambut putih itu. Namun anehnya Gorosei Saturn hanya menertawakan Luffy yang sudah menggunakan mode gear 5. Luffy sontak ikut tertawa karena efek dari buah nika-nika miliknya itu memang buat dia suka tertawa. Gorosei melihat wujud nika yang berbeda saat di tangan Luffy lebih kocak dan aneh. Seketika itu Luffy membaca masa depan sekilas tentang kekuatan kakek tersebut. Saturn langsung menyerang Luffy seketika tumbang dan kehabisan energi karena mode gear 5 saat ini belum bisa digunakan dalam durasi yang lama. Apalagi Luffy sudah menggunakannya saat melawan Kizaru. Zoro kaget melihat Luffy terkapar. Pedang Enma langsung menyasar pada Gorosei Saturn. Dengan haki yang kuat dari Enma, Gorosei merasa lawannya kali ini juga tidak bisa diremehkan. Gorosei langsung menyerang balik Zoro terhempas. Pertarungan keduanya tidak kalah serunya jual beli pukulan terjadi. Tapi Gorosei masih terlalu tangguh. Zoro kelelahan karena Enma sangat banyak menguras energinya. Pada serangan berikutnya Zoro lengah dan terkena hantaman keras dari Gorosei yang baru bermodalkan haki. Zoro kehilangan kesadaran meski begitu tekad untuk menyelamatkan sang kapten begitu kuat. Sebagai nakama yang begitu setia pada Luffy, tiba-tiba iblis Asura bangkit dari kekuatan tekad Zoro. Tetapi iblis Asura tidak bisa terkontrol dengan baik. Iblis Asura langsung mendominasi tubuh Zoro dan mengendalikannya. Iblis Asura menggila menyerang secara brutal pertarungan keduanya menjadi sengit. Sementara itu Kizaru telah pulih dan ingin membunuh Luffy tapi bala bantuan tiba. Sanji langsung meladeni Kizaru. Pertarungan yang begitu epik dihadirkan di Pulau Egeat. Tapi sayangnya pertarungan antara Zoro dan Gorosei Saturn harus terhenti. Karena Pulau Egeat tidak mampu menahan kekuatan Gorosei. Pulau Egeat, hancur dan kru SHP memilih mundur karena misi utamanya menyelamatkan Vegapunk. Kesadaran Zoro kembali dan pingsan akibat efek dari Asura. Namun Zoro mengalami luka parah karena serangan Gorosei. Terima kasih telah menonton!